Terminal alang-alang lebar Palembang masih menutup pengoperasian bus AKAP maupun AKDP hingga 31 Mei nanti. Terminal masih sepi dan tak melayani keberangkatan bus sejak 24 April lalu. Bus yang melalui terminal ini biasanya melayani rute dalam daerah maupun luar seperti Pulau Jawa. Sebelum ditutup, bus yang melalui terminal alang-alang lebar menurun drastis hingga 70%. Jika sebelum pandemi virus, setiap hari ada 20 bus yang beroperasi dengan 200 penumpang. Kini hanya 4 hingga 5 bus. Hal ini bersamaan dengan aturan larang memudik lebaran. Sejak pandemi virus corona, penurunan transportasi bus dalam kota di terminal alang-alang lebar juga turun hingga 60%. SK Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.